Assalamualaikum sobat-sobat semua Nah untuk sobat semua yang bertanya di kolom komentar Yang bertanya apakah jika wifi router utama sumber internetnya itu ganti password Apakah nanti router extender seperti tapeling ini atau router extender lainnya Apakah koneksinya akan tetap terhubung atau tidak Nah di video kali ini kita akan berikan jawabannya Kita akan lakukan percobaan Dan nanti kita bisa melihat apakah koneksinya ini akan tetap terhubung atau tidak Nah di video kali ini kita akan berikan jawabannya Jadi tak perlu basa-basi lagi yuk kita lihat saja videonya Oke sekarang kita akan mulai saja pengetesannya Dan untuk pengetesan ini untuk router utama sumber internetnya Kita ambil dari tapeling TLMR3420 Nah model yang ini Dan untuk router extender nya atau router yang digunakan untuk menembak wifi tapeling TLMR3420 nya Kita pakai tapeling TLWR840N Nah jadi gambarannya kurang lebih seperti ini Nah sekarang kita login dulu ke router utamanya Lalu buka menu wireless Nah disini nama wifi utamanya adalah tapeling 213C Dan untuk password nya adalah 82360900 Ya seperti ini gambarannya Nah selanjutnya kita akan coba tembak wifi tapeling 3420 nya Menggunakan tapeling 840N Nah sekarang kita ada di halaman tapeling 840N nya Dan disini wifi router utamanya sudah muncul yaitu yang 213C Jadi langsung kita klik connect saja Lalu kita masukkan password wifi router utamanya yaitu 82360900 Kemudian kita klik save Lalu tinggal kita tunggu sampai koneksinya ini terhubung Ya sudah berhasil ter-save Sekarang kita tes koneksi internet di tapeling 840N nya Kita lihat apakah koneksinya ini sudah berhasil terhubung atau tidak Nah seperti yang bisa sobat lihat internetnya bisa jalan dengan lancar Maka itu artinya proses menembak wifi nya ini berhasil Jadi sekarang baru kita masuk ke inti dari tutorial kali ini yaitu Apakah yang terjadi apabila wifi dari router utamanya ini mengganti passwordnya Apakah router tapeling ini atau router extender-sender lainnya Yang nembak ke wifi utamanya akan tetap terhubung atau tidak Nah untuk mengetahuinya sekarang kita akan tes saja Misalnya sekarang password wifi yang router utamanya akan admin rubah Jadi kita masuk kembali ke halaman tapeling 3420 nya Kemudian kita buka halaman passwordnya Nah misalnya sekarang admin akan rubah passwordnya Kita ganti belakangnya saja Angka 0 admin ganti jadi angka 1 Ini hanya sebagai contoh saja Jadi password yang sekarang adalah 82360901 Oke selanjutnya sebelum kita men-save perubahan password ini Sekarang kita akan tampilkan rekaman video tp-link 840n nya Kita lihat apa yang terjadi pada koneksinya Jika router utamanya ini kita ganti passwordnya Kita lihat apakah tp-link 840 ini Dia akan tetap terhubung Ataukah dia akan terputus koneksinya Oke sekarang kita save perubahan passwordnya Ya sudah kita save Kita tunggu koneksinya apakah tetap terhubung Dan seperti yang bisa sobat lihat Sekarang indikator internet tp-link 840n nya Indikator koneksi internetnya berubah menjadi orange Maka itu artinya koneksi internetnya dia terputus Nah gimana sekarang sobat sudah tahu kan Jadi apabila wifi dari router utama sumber internetnya Dia mengganti password wifi nya Maka semua perangkat yang terhubung ke router utama melalui wifi Dia akan terputus koneksi internetnya Selanjutnya untuk memastikannya Ya tinggal kita tes saja koneksi internetnya Kita buka youtube lagi Kita lihat sekarang apakah internetnya benar-benar terputus Ataukah tidak Gimana seperti yang sobat lihat Internetnya benar-benar terputus bukan Nah selanjutnya Jika kita ingin supaya koneksi tp-link nya ini Atau perangkat-perangkat lainnya ini Ingin terhubung kembali ke internetnya Maka satu-satunya cara adalah Kita dikonek ulang Kemudian kita masukkan password yang barunya Oke sekarang kita akan masukkan password yang baru Di tp-link wr840n ya Caranya tinggal kita buka menu wireless di router extender yang kita gunakan Lalu tinggal klik scan ulang Klik connect kembali pada nama wifi router utama yang mau kita hubungkan Kemudian kita masukkan password yang barunya Jika sudah jangan lupa kita klik tombol save nya Ya sudah kita save Jadi sekarang tinggal kita tunggu sampai proses saving nya ini selesai Ya selesai Nah selanjutnya tinggal kita tes koneksi internetnya Kita lihat Sekarang internetnya sudah jalan kembali Ataukah tidak Oke seperti yang sobat lihat Sekarang internetnya sudah jalan kembali Nah jadi gimana sekarang sobat semua sudah tahu kan Jadi kalau wifi router utamanya dia mengganti password wifi nya Maka semua perangkat yang terhubung ke router utama melalui wifi Dia akan terputus koneksinya Dan untuk bisa connect kembali Dan supaya internetnya bisa jalan kembali Maka kita mesti reconnect ulang Dan memasukkan password baru seperti yang sudah tadi kita contohkan Oke kalau begitu sampai disini dulu tutorial kita untuk kesempatan kali ini Semoga informasi ringan yang kita hadirkan ini ada manfaatnya untuk sobat semua Akhir kata saya admin sekilas info channel Mengucapkan terima kasih untuk sobat semua yang sudah menonton Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe Dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari Serta kalau dirasa video ini bermanfaat Boleh juga di klik tombol like nya Sampai jumpa di video-video tutorial lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!